Pekerakan PKK yang mana itu pemerintahnya sudah sangat terkini lah. Jadi nanti tim penggerak PKK itu baik dari pusat, provinsi maupun daerah itu kita sudah ada acuannya yaitu dengan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 ini. Jadi nanti PKK itu akan gerakannya itu sungguh-sungguh nanti memasarakat dan juga ikut berpartisasi dalam pembangunan masyarakat. Dan terutama pemerintah secara umum yaitu Indonesia secara khusus di daerah masing-masing. Bu, apa ada dibicarakan tentang kesamaan gender, gimana peran PKK ini? Ya itu tadi terutama ada antara lain itu tentang kola asum anak itu program prioritasnya. Kola asum anak dan remaja dalam keluarga yang penuh cinta dan kasih salian itu, itu adalah program prioritasnya. Terus kemudian program prioritas tadi adalah adanya sosialisasi tentang tuberkulosis atau TBC. Terus kemudian tentang stunting, yaitu anak yang tumbuh kembang, ya tumbuh kembangnya itu terhambat atau tergiru. Nah ini kita nanti akan gerakan itu. Nah nanti juga tentang narkoba, bahan narkoba. Di daerah itu? Ya, di daerah. Terima kasih.